Subscribe Kepoin Techno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Oke, di seri Techno yang pertama ini kita bakal ngebahas kabar perkembangan MIUI 11, kemudian ada bocoran terbaru dari OnePlus 7, dan beberapa kabar Techno menarik lain di hari ini guys. Dan pastikan kamu nggak melewatkan bocoran speks HP layar tekuk Samsung Galaxy F, karena ternyata speksnya ini ngeri banget. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Techno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Techno ini adalah seri baru di channel Kepoin Techno yang ngebahas kabar Techno menarik di hari ini. Dan bahasannya singkat, padat, dan juga jelas, jadi memastikan kamu tetap up to date seputar teknologi ya, hanya dalam 5 menit ataupun kurang. Oke, yang pertama, Xiaomi mengumumkan ini kalau pengembangan MIUI 11 udah dimulai. Dan seperti biasa, MIUI 11 ini juga punya slogan. Jadi kalau sebelumnya, slogan MIUI 9 adalah Lightning Fast, lalu MIUI 10 adalah AI Fullscreen System, di MIUI 11 ini, Xiaomi punya slogan New and Unique OS. Ini nunjukin kalau Xiaomi bakal banyak merombak MIUI di MIUI 11 ini. Dan mungkin MIUI 11 bakal beda banget dari MIUI 10. Belum ada tanggal pasti ya kapan MIUI 11 ini dirilis, tetapi biasanya versi baru dari MIUI dirilis Xiaomi antara bulan Juni sampai Agustus. Jadi stay tune aja, dan nggak semua versi lawan Xiaomi juga ke bagian MIUI 11 ini. Mi 5 dan Redmi Note 5 ini kabarnya bakal mentok di MIUI 10, dan nggak ke bagian update MIUI 11 ini. Kedua, ini foto bocoran OnePlus 7 ini mulai bertebaran online. Kamu bisa lihat dua gambar ini ya. Di prediksi yang kiri, ini adalah OnePlus 7 atau OnePlus 7, dan yang kanan ini adalah OnePlus versi 5G, yang punya desain mirip 60, tetapi dengan bezel yang lebih tipis. Ini kalau kamu perhatikan guys, OnePlus 7 ini nggak punya notch ataupun punch hole, tetapi memang bener-bener full screen. Malah di atas layar, ini ada tonjolan speaker, jadi alih-alih punya poni ya, OnePlus 7 ini malah punya jambul. Dengan desain seperti ini, kemungkinan besar, OnePlus 7 bakal menggunakan slider, seperti yang dipakai juga di Mi Mix 3. Dari bocoran ini, Ben Gaskin bikin mock-up konsep OnePlus 7, yang ternyata cantik banget ya, dengan layar penuh dan desain sladernya. Menarik nih untuk dilihat, gimana nanti desain finalnya OnePlus 7, dan biasanya OnePlus bakal merilis versi barunya di bulan Mei ataupun Juni, jadi kamu bisa berharap OnePlus 7 ini juga dirilis di bulan-bulan itu. Oke, yang ketiga. Ini kalau kamu masih ingat, di tahun 2017 dulu, Apple pernah memamerkan wireless charger air power. Tetapi sampai di tahun 2018 kemarin, belum juga dirilis, bahkan sampai muncul rumor ya, kalau Apple membatalkan projek air power ini. Tetapi ternyata enggak guys, karena kabar terbaru menyatakan kalau air power ini akhirnya udah mulai diproduksi massal. Jadi air power kabarnya dibuat oleh Luxier Precision ya, ini perusahaan yang juga mengurusi pembuatan airpods, dan juga aksesoris kabel USB Type-C milik Apple. Air power ini ditargetkan Apple untuk bisa charging 3 device sekaligus. Jadi nantinya kamu bisa charge iPhone, kemudian charge Apple Watch, dan juga charge airpods dalam 1 kali waktu. Sekarang yang keempat, ini Samsung kan dulu sempat pamer HP layar tekuk, Samsung Galaxy F ya tahun lalu. Ini bisa ditekuk jadi HP, dan bisa juga dibuka jadi tablet. Dan hari ini guys, muncul bocoran speksnya, yang ternyata garang juga. Jadi Samsung Galaxy F ini punya kode SMF900 dengan codename WINNER. Dia bakal pake Snapdragon 855. Kemudian dia bakal pake 12GB RAM, ini gede banget ya, dan ada versi 512GB dan 1TB storage, serta punya 3 kamera belakang. Nah, sekarang ngomongin layarnya guys. Ini ada 2 layar ya. Pertama layar utama 7,3 inch, Infinity Flex Screen, ini bisa ditekuk. Kemudian ada layar cover 4,58 inch, dan baterainya ini ada 2, yaitu 2x2200 mAh, jadi totalnya 4400 mAh. Kabarnya Samsung Galaxy F ini bakal dirilis setengah tahun ini ya, dengan 2 pilihan warna, yaitu black dan juga silver. Nah, sekarang yang kelima. Ini ada update tentang detail triple camera dari Galaxy S10+. Jadi kamera pertama ini adalah lensa ultrawide 16MP, ini tanpa OIS dan juga tanpa autofocus. Kemudian yang kedua, ini adalah lensa kamera utama 12MP dengan autofocus dan juga OIS. Dan yang ketiga ternyata adalah lensa telephoto 13MP yang juga punya autofocus dan OIS juga. Bocoran komplitnya tentang Galaxy S10 ini bisa kamu cek di video Kepoin Tekno sebelumnya. Oke, itulah dia guys, 5 headline di dunia tekno hari ini. Nantinya saya bakal upload 1 seri tekno setiap hari ya. Harapannya kamu bisa tahu tentang update teknologi terkini dengan singkat, padat, dan jelas. Saya Febian, pamit dulu guys. Jangan lupa subscribe biar nggak aku dead, dan sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya guys. Besok. Terima kasih.